Pembalap Prima Pramak Racing, Franco Morbidelli, resmi mendapatkan izin dari para dokter untuk kembali mengendarai motor. Dengan begitu, anak didik Valentino Rossi ini akan berpartisipasi dalam seri pembuka MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar, pada 8-10 Maret tahun 2024. Morbidelli akan menjalani debutnya di atas Ducati Des Mosedici GP24 tanpa tes pramusim sama sekali. Karena, Morbidelli mengalami kecelakaan hebat dalam tes World SBK MotoGP di Portimao, Portugal, pada akhir Januari lalu, dan dilarang menjalani latihan fisik dan motor selama 3 pekan. Kini saya sudah pulih, dan saya sudah tidak sabar untuk benar-benar mengenal Ducati Des Mosedici GP24 dan meraih banyak hasil penting. Kata Morbidelli beberapa waktu lalu, Morbidelli yakin dengan bakatnya sendiri, dan akan cepat beradaptasi dengan GP24 Ducati, karena sudah disiasiakan oleh Yamaha. Akan memulai musim barunya bersama tim baru, Gresini Racing yang merupakan tim satelit Ducati tahun ini. Pembalap asal Spanyol itu diketahui akan menunggangi motor de Mosedici Ducati versi GP2023 lalu. Kombinasi Mark Marquez dan motor Ducati yang diketahui menjadi tim terbaik saat ini membuat banyak orang berekspektasi cukup besar padanya. Bahkan, ada beberapa orang yang yakin bahwa Mark Marquez bisa bangkit dan kembali bersaing untuk mendapatkan predikat juara dunia kembali. Meski begitu, Direktur Motorsport KTM, Pete Behrer punya pendapat berbeda. Ia tak menampik bahwa perpaduan Mark Marquez dan motor de Mosedici GP23 bakal menjadi hal berbahaya yang mengancam lawan-lawannya. Tapi, Mark Marquez tak bakal menjadi pembalap terkuat Ducati. Mengingat, ada Francesco Bagnaia yang merupakan pembalap utama Ducati dan sang juara dunia dua kali untuk Ducati saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!